Terima kasih. 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 Tak ada yang setara denganku Hanya Yesus Tuhan lah yang terhebatku Jauh memikir Dari penghubungan dari dunia Kerjaan mengembang Tidak ada siapa kau bandingkan Kelakannya yang hebat Tidak ada Bacaannya yang terbesar Tak akan tergoyangkan Setap semua musuh akan kematian Orangmu mengembangkan Mendengarnya kamu Tuhan Seorang pemenangkan Sungguh tak sesat tinggi Tak ada yang setara denganku Hanya Yesus Tuhan lah yang terhebatku Jauh memikir Dari penguasa di dunia Kerjaan mengembangkan Sungguh tak sesat tinggi Tak ada yang setara denganku Hanya Yesus Tuhan lah yang terhebatku Jauh mengembangkan Jauh mengembangkan Mencari penguasa di dunia Kerjaan mengembangkan Kerjaan mengembangkan Terima kasih 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 Dari penghubungan dari dunia, kerajaanku berbang Selamat datang di bulan Oktober Church Saya percaya ada damai sukacita damai saya sekarang Buat saudara dan saya diberi Bulan hidup kemenangan, bulan pertobatan, bulan perkenaan Tuhan dan kehidupan saudara dan saya And the news for this week are kaboom! Terima kasih Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifcf.org Informasi akhir minggu ini akan diadakan secara on-site I care Tirsa, hari Kamis jam 6 p.m. I care Jimmy dan I care Isia, hari Juman jam 6.30 p.m. I care Bilang, hari Sabtu jam 6 p.m. For more details, please contact you, I care leader Bagi mau bergabung dalam I care, silahkan menghubungi Tirsa Come and join us in Men's Care on 16 October at 16 p.m. Thank you guys Assalamualaikum Assalamualaikum Buji Tuhan, saat ini kita masih berada di level 2 lockdown Artinya kita semua sudah bisa ibadah secara on-site dengan batasan 100 orang Namun, jangan lupakan aturan-aturan lainnya dari pemerintah Yaitu, pertama, pastikan tetap stay home apabila rasa kurang enak badan Adapi atau jangan lupa Kedua, pastikan tetap stay home apabila sedang menunggu hasil tes COVID Atau jika diinstruksikan untuk isolasi mandiri Ketiga, pastikan anda menjaga jarak selama di dalam gedung ibadah Dan hindarkan jabat tangan Jangan lupa scan bar card untuk contact tracing Ibadah LJW dan juga tetap disiarkan secara online melalui Facebook Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan hubungi care leaders anda masing-masing Dan apabila teman-teman membutuhkan bantuan apapun termasuk prayer Jangan lupa, we are here for you very well Come guys! Jangan lupa, we are here for you very well Jangan lupa, LATAN di ICAN of my meeting Enjoy the Sunday service To all the YouTube berkati, hallelujah, bye! Jangan lupa, jauh-jauh dari protein Jangan lupa, bela Terima kasih buat Tuhan, Tuhan, Engkau sangat hidup Ya Tuhan Dalam kehidupan kami Sehingga pada hari ini kamu bisa hidup dia Di mengakui Bapak Untuk berserti dengan Engkau Tuhan Yesus Buat kesempatan kami, ya Tuhan Buat kesempatan kami, ya Tuhan Buat kesempatan kami, ya Tuhan Biar apa kesempatan yang kamu berikan ini, ya Tuhan Bisa Bisa mempergunakan untuk Memulaikan kerjaan Ya, kita kesempatan ini, ya Tuhan Kami tidak mengetukannya, ya Bapak Tapi melihat kerelaan Saudara-saudari kami, ya Tuhan Membikati mereka, ya Tuhan Bapak-Ibu, ya Tuhan Bapak-Ibu, ya Tuhan, Yesus Bapak-Ibu, ya Tuhan, Amin Saya ingin semua jumpa Untuk bapak-Ibu, ya Tuhan Sementara lagi inginkan doa Bapak kami Bapak kami yang di surga Terima kasih Bapak-Ibu, ya Tuhan, kami akan kesalahan kami Seperti kami juga Bapak-Ibu yang kesalahan kepada kami Dan jangan lakukan Bapak-Ibu yang pencobaan Tapi pasalah kami Dengan yang jahat Karena kau yang banyak kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai-sampai Kita mau siapkan hati kita Untuk dengarkan Tuhan Saya mau buat satu Berkaitan satu amat saudara Di 1 Tawarin 16 Ayat 8-11 Dikatakan Bersyukurlah kepada Tuhan Panggillah namanya Perkenalkanlah perbuatannya Di antara bangsa-bangsa Pernyanyilah baginya Bermasmurlah baginya Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib Bermegahlah di dalam namanya yang kudus Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan Carilah Tuhan Dan kekuatannya Carilah wajahnya selalu Saudara Ucapan syukur ini Diucakan oleh Daud Di 1 Tawarin 16 Dan Sungguh amat benar saudara Dikatakan disini Ceritakanlah dan perkenalkanlah perbuatannya Di antara bangsa-bangsa Bernyanyilah bagi dia Bermasmurlah bagi dia Percakapkanlah segala perbuatannya Saudara kita Setiap daripada kita diberikan Mulut Tapi pakailah mulut kita Untuk menceritakan Dikatakan Menceritakan kebaikan Tuhan Menceritakan kehebatan Tuhan kita Menceritakan siapa Yesus kita Pakai mulut kita Saudara untuk menaikkan pujian buat Tuhan kita Jangan pakai mulut kita dengan sia-sia Jangan pakai mulut kita untuk hal-hal yang sangat Tidak membangun satu dengan yang lain Ada satu ayat di firman Tuhan dikatakan Satu mulut memuji Tuhan Dan dengan mulut yang sama Dia menghujat umatnya Jangan sampai demikian Kata firman Tuhan Pakailah kehidupan kita Pakailah perkataan kita Saudara Untuk membangun orang lain Untuk meng-encourage orang lain Untuk hidup tetap setia di dalam Tuhan Untuk kita sama-sama saudara Karena saya percaya bahwa waktunya itu Waktunya Tuhan tidak lama lagi Tuhan katakan Waktuku sudah diambang pintu Waktuku sudah diambang pintu Kita tahu pada saat Kalau kita menemukan seseorang Kalau dikatakan sudah diambang pintu Itu sudah sangat dekat Sedang kita sedang membukakan pintu Mari saudara kita bersiap Kita bersiap Kita bersiap Jangan terlena dengan keadaan saat ini Jangan terlena dengan Apapun itu yang saudara Digmati saat ini Tapi pakai kehidupan kita Buat memulihkan nama Tuhan Mari saudara saya undang kita Untuk bangkit berdiri Kita mau datang kepada Tuhan Kita mau datang kepada hadirannya Saya percaya saudara Bahwa tangan Tuhan membuka Buat saudara dan saya Dia sedang menantikan Saudara dan saya itu kembali Untuk kembali Kembali anakku Kembali anakku Dia sedang menunggu saudara Firman Tuhan katakan Anggaplah kesabaranku itu Adalah waktu buat kita Untuk kembali dan bertobat Kepala Tuhan Mari kita memanjakan doa kita Buat Tuhan Doakan suara kita buat Tuhan Katakan terima kasih Tuhan Berpujilah namamu Tuhan Angkat suara kita buat Tuhan Kita saudara Katakan Yesus kau baik Keluar dari hati kita Sebagai tanda ucapan syukur kita Terima kasih Tuhan Kau ingin hormat Tuhan Oh Tuhan Semakau lah ya Tuhan Semakau lah ya Selama lama yang kami memuji kau Tuhan Selama lama yang kami membedingkan Namamu Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Haleluya Kau ingin hormat Tuhan Kau ingin hormat Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih buat kemampilanmu Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu Dikai saling buat setiap kami Tuhan Biarlah hal itu menjadi peringatan Akan engkau Tuhan Aku akan meninggalkan terpisahmu Tuhan Tuhan Yesus Atas dunia ini Tuhan Aku setiap hati Tuhan Yesus Sama-Mu Tuhan Aku maju namameng Kita akan tempah-mamah Semalam orang delimahmu Nah membimpinikan Oh sampai malamu Yesus Dari Dan mendigingkan Oh sia-Mu Tuhan Amin Terima kasih. 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 Cintaan yang baru Oleh kuasa Dalamu Oleh kuasa Dalamu Oleh kuasa Dalamu Saya bertanya mungkin ada yang masih belum menerima Boleh angkat tangan Oke Sekali lagi kita mengucapkan syukur Atas kesempatan bagi kita semua Pada hari Kami bisa datang Di hadapan Tuhan Yesus Bisa menerima perjamuan Kudus ini Perjamuan kudus ini adalah peringatan Atas pengorbanan Tuhan Di kayu saling Untuk menembus tiap dosa-dosa manusia Sehingga kita manusia yang seharusnya binasa Tetapi oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kita semua bisa selamat Mari kita angkat Roti ini Sebab apa yang telah kuteruskan Kepadamu Yakni pada waktu malam Sewaktu Malam waktu Yesus mau diserahkan Maka ia mengangkat roti ini Dan memecah-mecahkannya Dan seraya Ucap syukur atasnya seraya berkata Inilah tubuhku yang dipercangkan bagi kamu Meringatkanlah ini Untuk menjadi Peringatan untuk aku Mari kita dalam ucapan syukur Menerima Tuhan Yesus Tuhan Yesus ini Tuhan Yesus ini Demikian juga ia mengambil cawan Sesudah makan Lalu ia berkata Cawan ini adalah perjanjian baru Yang dimetelaikan oleh Darahku Perbuatlah ini Setiap kali kamu minumnya Untuk menjadi peringatan Agar makan Tuhan Yesus ini Dapat kami Ucap syukur Tuhan Untuk Kesempatan kami Ya Tuhan Biarlah ya Bapak Untuk tubuh dan darahmu Ya Tuhan Terus Menunjukkan Setiap hati kami Ya Tuhan Sakit-sakit disembuhkan Ya Bapak Semua yang membuat berat Berikan keringatannya Ya Tuhan Segala kekhawatiran Kau tangguh Ya Tuhan Tapi mau serahkan Semuanya ke dalam tangan Ya Tuhan Ajar kami ya Tuhan Terus Tetap setia ya Bapak Untuk mengikut Kau ya Tuhan Terima kasih Bapak Kami sekarang Yang memasuk dalam firman Kau buka Setiap hati kami ya Tuhan Kelingat kami juga ya Tuhan Biar apapun yang disampaikan Pada hari ini Tuhan Firman Dimagakan pedang bermata Tuhan Yang menusuk Setiap hati kami ya Bapak Sedang kami pulang Dari tempat yang Tidak sama Baju ya Tuhan Terima kasih Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Ucap syukur Amin Silahkan duk Shalom semuanya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati oke kalau di monitor 12 ya ship salam sekali lagi teman-teman yang baru pulang dari 3 juga ya Haleluya kita sampai Luar biasa Bukan secara kebetulan Hari ini tema kita adalah tetap sama Yaitu The Journey The Journey Tema dua bulanan kita masih sama Yaitu Living in Freedom Kita baca dulu Ayat bacanya dari 2 Petrus 1 Dari ayat 12 sampai 21 Saya undang yang kria Untuk membaca ayat yang genap Dan yang ketiga belas Alah humanita dan seterusnya 1, 2, dan 3 Karena itu aku senantiasa Bermaksud mengingatkan kamu Akan semuanya itu Setalipun kamu telah mengetahuinya Dan telah teguh dalam kebenaran Yang telah kamu terima Aku menganggap sebagai Kewajibanku untuk tetap Mengingatkan kamu akan semuanya Selama aku belum menanggapkan Teman hubungan Setelah kau tahu Tahu bahwa aku akan segera Mengingatkan kamu Selama kami Tahu bahwa aku akan berusaha Supaya juga sesudah Kepergian ku itu Kamu selalu mengingat semuanya itu Setelah kami tidak menemukan Tahu bahwa manusia Ketika kami memberitahukan Kepalaku kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus bagai Raja Tetapi kami adalah Saksi mata dari kebesarannya Kami menyesuaikan Kepala keresi 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 Yang terutama harus kamu ketahui Yang takauan membuat-mbuat dalam kitab suci Tidak boleh ditaksirkan menurut kandang sendiri Oke, so Sekali lagi Tema dua bulan adalah Living in Freedom Dan hari ini dan sama dengan minggu lalu Dimana Antoni sharing adalah mengenai The Journey So last week, just to recap Bahwa Antoni berbicara tiga poin Pertama yaitu Hidup berdasarkan firman Bukan berdasarkan perkataan dunia Yang kedua adalah hidup yang memandang Tuhan Yesus Bukan memandang sekeliling Yang ketiga adalah hidup yang dipimpin oleh roh kudus Bukan diri sendiri Oke, saya ingatkan lagi yang dua minggu lalu Tiga minggu lalu Masih ingat siapa si Gavin ini Kita berbicara tentang Living in Freedom Dimana si Gavin merasa dia hidup dalam penjara Tetapi dia merasa hidup dalam freedom Dia melupakan the taste of the freedom Yang seharusnya dirasakan di luar penjara itu Dia merasakan dia sudah lupa akan hal tersebut Dimana ada kebebasan yang lebih lagi di luar dari penjara itu Nah, saya rekap lagi bahwa orang Israel juga sama Dalam perjalanannya dari tanah Mesir menuju ke tanah-tanahan Mereka juga lupa bahwa mereka dulunya adalah seorang slave Dijajah Tetapi ketika mereka dalam perjalanan menuju kebebasan Mereka lebih memilih untuk kembali Lebih baik kita kembali aja ke tanah Mesir Apa-apa, jadi slave Yang penting dapat makan daging Nah, mungkin juga kita saat ini Sering kali bisa merasa di dalam hal yang situasi yang sama Kita kadang-kadang sering lupa Lupa ingatan Nah, memang sudah benar-benar Tuhan tahu bahwa manusia itu suka lupa ingatan Bahkan Petrus pun berbicara Dalam 2 Petrus 1 ayat 12 dan sampai 15 Dikatakan Therefore I will always remind you about these things Even though you already know them and are standing firm in the truth you have been taught And it is only right that I should keep on reminding you as long as I live For our Lord Jesus Christ has shown me that I must soon live this early life So I will work hard to make sure you always remember these things after I am God Jadi di dalam perikop ini aja kita bisa melihat si Petrus Mereka memperingatkan kita berapa kali? Tiga kali Ya kan? Remind Remind Remember Gitu Nah, kalau kita melihat dari konteks yang ayat yang ke-13 aja Dikatakan It is only right Di bawah Di bawah ini itu hak wah Kata Petrus ya Hak wah untuk memperingatkan kepada kalian Ya kan? Nah, makanya kita hari ini Nah, ini kita Dan ketika Petrus berkata demikian Kita lihat bahwa Dia itu sudah mau mati Dia berkata I must soon live this early life So this is like a will You know Kalau orang yang Yang sudah mau mati Pesannya tuh yang paling penting biasanya Ya kan? Pesan terakhir orang-orang yang sudah mau mati Itu biasanya paling penting Nah, kalau Petrus bisa sampai Ketengi pesan bati Ini adalah suatu hal yang penting banget Remember Always remember Makanya judul kotbah saya hari ini adalah Ojo Lali Ojo Lali Atau Don't forget Jangan lupa, nek Apa nih yang sedangnya? Tong hilang Tong hilang Coba Bawa paling bawah Baling bawah Buya Wakji Buya Wakji My Beki Yalah My Beki itu Hoken ya My Beki Ojo Lali Jangan lupa Bahwa Inilah yang sering Kita sering Manusia sering lupa Amin Nah Saya katakan ini Ditekankan oleh Petrus Aku menganggap sebagai kewajipanku Untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu Selama aku belum menandalkan Kemah Ke buku ini And It is only right Ini adalah hak saya Sampai kalau kita bisa imajinasi saat itu Mungkin kita bisa melihat Petrus itu sangat kesel Aduh ini orang tuh Keras kepala Abang banget sih ya Mudah dikasih tahu Tetap aja Nggak mau dengerin Dikasih tahu Tetap aja Nggak mau dengerin Sampai harus Di Ingat Ingatin itu Sampai Sampai dia bilang Di rumah Di rumah saya sering ya Tapi ya Ketika kita suruh anak-anak Melakukan sesuatu Terutama istri saya Kedua melakukan I know Ma Gitu ya Do this Do this I know Ma Gitu Iya kan I know Ma Gitu Tapi Diketan ini Ya Ya Gitu kan Kepo banget sih Gitu kan Tapi Dikerjakan Nggak Nggak Terus kita Remindin lagi Kerjain ini I know I know Gitu kan Sampai Berulang 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 Tapi sekarang Udah tau banget sih Ya Nah I know Ya kan Seringkali Jawaban kita Hanya I know Gitu Kepo banget sih Udah tau lah Gitu kan Demikian juga Di dalam Ketika Petrus Mengatakan Dia itu Mengalami hal yang sama Dia ketika Masih muda Diingatkan Ya kan Eh Kamu jangan Kamu Dia bilang Oh aku akan Dia bilang kan Aku akan membela Engkau Ya kan Sampai Matipun aku berani Petrus Eh Yesus Dia bilang Enggak Kamu tuh Apa Ayam berpokok Tiga kali Kamu akan Sebelum ayam berpokok Kamu akan Menyangkal Aku Dikatakan Nah Bagaimana dengan Kehidupan kita Ya kan Seringkali Kita diingatin Ayo Tiap Jumat I care Ya kan I know Kepo banget nih Pastor Ya kan Ayo Tiap Jumat Tuh Apa PM I know Pastor Ya kan Apalagi Tiap minggu Gereja Gitu kan Semua kita ingatin Terus Kadang-kadang Sampai kita pun Yang mengingatin Juga bosan Ingetin jangan ya Ntar orang yang Yang diingatin Tersinggung lagi Nah kita sudah tahu bahwa This is our right Kenapa kita Seperti Petrus gitu Keep on reminding Karena Yaitu Manusia itu memang Cuka pelupa Ojo Rali Oke Nah kita lihat dari konteks Dari bacaan perikop ini Yaitu Kalau kita lihat The whole 2 Petrus Dia berbicara mengenai Ajaran palsu Actually Ya kan Bahwa kita harus Benar-benar belajar Dalam kebenaran Sehingga kita bisa Tahu Bagaimana cara Membedakan Yang mana yang benar Dan mana yang Guru yang Palsu Nah Dikatakan di Saya ambil dari Kitab Ibran Nijon Karena itu Kita harus Lebih teliti Ketika kita Memperhatikan Apa yang telah kita Dengar Supaya kita Jangan hanyut Di bawah Arus So we must Listen very carefully To the truth We have heard Or we may drift away From it Bahwa Dari zaman dulu Udah ada Makanya banyak Ajaran palsu Oke Sekarang Apalagi Nah disini Di dalam konteks 2 Petrus ini Dikatakan Hey Aku tahu Kamu sudah mengerti Akan Hal-hal Demikian Akan tetapi Tugas saya Untuk terus Memberitahukan Bahwa Jangan sampai Kamu Drift away Jangan sampai Kamu Terbawa Ajaran Palsu Tersebut Karena kalau Kamu Termakan Ajaran Palsu Maka Kamu Tidak bisa Lagi Membedakan Yang mana Yang Benar Dan Mana Yang Pasuk Namanya Orang Sudah Drift away Kalau Itu Dia Gak Bisa Punya Kontrol Siapa Yang disini Mancing Berlayar Ada Siapa Yang disini Suka Ini kan Kita ilustrasi Mengenai Drift away Karena Zaman dahulu Mereka Berpergian Menggunakan Kapal Ketika Mereka Drift away Ketika Mereka Berlayar Mereka Harus Memiliki Namanya Orang Berlayar Harus Memiliki Peralatan Siapa Disini Berani Berlayar Gak Pakai Kompas Gak Pakai Saw Jangkar Berlayar Berani Gitu Udah Kalau Sampai Tengah Lautan Kita Gak Tahu Mana Mana Arah Yang Ada Kita Lost The The Sea Apalagi Ketika Ada Badai Ketika Badai Datang Kita Gak Punya Yang Namanya Engkor Atau Saw Apa Yang Terjadi Kapal Terseret Oleh Angin Dan Arus Sehingga Bahayanya Terhampas Oleh Karang Sehingga Kapalnya Pun Karang Nah Kalau Kita Lihat Kapal Kapal Yang Sedang Berlagu Pun Mereka Pun Kapal Itu Semua Menaruh Yang Namanya Jangkar Supaya Kapal Itu Tidak Drift Away Dan Kalau Kita Di Kapal Kalau Kita Drift Away Kita Tidak Tahu Kita Itu Drift Away Karena Kita Coba Goyang Goyang Begitu Doa Kan We Don't Rilas We Are Drifting Away Until It's Too Late Pengalaman Berlayar Ya Bisa Kalau Tidak Punya Peralatan Pasti Nasar Seperti Hari Ini Aja Tidak Pakai GPS Sudah Ikut Orang Masih Aja Salah Ya Kan Ada Sudah Ikut Orang Tetapi Tetap Salah Tidak Pakai GPS Apalagi Kita Berlayar Oke Nah Ini Saya Punya Ilustrasi Ketika Saya Silah Tracking Di Handler Spring Waktu Tahun Lalu Ketika Saya Sampai Di Handler Spring Ada Yang Sudah Pernah Ke Handler Spring Belum Ya Jadi Saya Lihat Ada Hutan Yang Isinya Yang Patung Patung Keren Juga Kita Kita Mau Kesitu Jadi Kita Sampai Sore Begitu Sampai Sore Karena Nggak Mau Buang Waktu Langsung Berangkat Sama Istri Kan Anak Anak Udah Nggak Mereka S Kita Kita Partis On The Other Side Oke Kita Balik Lagi Satunya Lagi Terus Kita Lihat Oh Ya Ini Benar Jadi Kita Mulai Terusurin Satu Satu Animal Punya Patung Satu 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 Until We Came To One Intersection Detual Disini Ditulis Oh The Whole Walk Is About 30 Minutes Jadi Ketika Intersection Ini Untuk Kembali Ke Main Entrance And This To The Right Is Exit To The City Entrance So we know that we should be turning left Karena itu adalah kelanjutannya Tetapi kita yang berjalan Turning left Kita yang kita mulai memasuki Berjalan tidak ada yang namanya Patung-patung itu lagi Kita bingung kenapa gak ada Mungkin gak agak jauh Namun kita udah jalan Cukup jauh Ternyata yang ada adalah hutan-hutan Yang sudah ditepang semua Pohon-pohonnya Kita melihat kok begini ya Dan keadaan waktu itu sudah mulai Gelap Jadi kita bilang Terusnya jangan ya Salah balik Kita balik lagi Kita lihat the entrance lagi Ya ini benar Terus kita balik lagi ke sana Make sure Tetap aja kita melihat hal yang sama Bahwa hutan yang Tandus Gak mungkin Yaudah kita balik Kita keluar aja Di city entrance Nah Setelah kita keluar Ternyata itu sudah Sudah dekat hotel kita Basically kita centir All the way Kita jalan balik So kita end up Jalan lagi Kembali ke Park saya Yang makin kita parkir Nah Menasaran dong Sampai di hotel Kita lihat Oh Ternyata ya memang benar Menasihatnya begini Kita keluar disini Kita harusnya kesini Tapi yang masih penasaran Ya gitu Kenapa gak ada ininya Oh kita besok Balik lagi Pagi-pagi Nah besok kita balik Pagi-pagi Kita follow the same thing The difference Is now I have a map And the other difference Is that Other people also Walking in the same Park So we just follow them Ya kan Mereka Oh kita lihat Oh dia terus berjalan Kita juga ikut jalan Akhirnya kita menemukan lagi Statue-statue yang berikutnya Sampai kita keluar Di tempat yang Sama Nah Dari sini kita bisa belajar bahwa Knowledge Is important Without knowledge We will get lost Ya kan Kalau kita gak tahu Kita gak punya pengalaman Kita gak punya pengetahuan Apapun mengenai Something Kita gak tahu Mana yang benar Dan mana yang salah Di khosnya digatakan Umatku binasa Karena tidak mengenal Tuhan Ya kan My people are destroyed For the lack of Knowledge Nah Demikian juga Di dalam kehidupan kita Spiritual kita Bahwa Kita tuh Have the journey Ya kan Kita saat ini adalah Dalam journey Kita Menuju garis akhir Kita harus punya Yang namanya The knowledge Itu kan Supaya apa Supaya kita tidak Diombang-ambingkan Atau Kita tidak Keluar Exit Secara Tidak sengaja Ya kan Dalam hal saya ini Saya sebenarnya Tahu Saya itu Tidak seharusnya Saya exit But karena Saya tidak punya keputusan lain Daripada saya harus Dipanggil timsar Ya mendingan Saya keluar Itu kan Nah Berikut ini Saya mau kasih tau The signs People that are Drifting Dimana people yang Tidak sengaja Drifting away From The truth Oke Pertama We are drifting When we please Others Than God Oke We are drifting When kita Lebih Menyenangkan Hati teman kita Atau hati orang lain Sesama manusia Dibanding kita Menyenangkan hati Tuhan Masih ingat Cerita Aaron Harun Dan The golden Cards Oke Dimana Musa pada saat itu Naik ke Gunung Untuk bertemu dengan Tuhan Dimana Tuhan Memberikan Sepuluh Hukum Taurat Kemudian Orang-orang Israel Kemudian bilang Duh Musa lama amat sih Gitu ya Udah Harun Bikinin kita Dewa Gitu kan Bikinin kita dewa Biar kita bisa sembah Harun yang seharusnya Tahu Harusnya dia bilang Enggak Gitu Tapi demi Menyenangkan Orang-orang Israel Dia bilang Kumpulin Mas-masmu Sini aku bikinin Ya kan Dibikinlah Golden Cards Sebuah lembu Ya kan Dikatakan disini Bahwa Ketika Harun melihat Itu Didirikanlah Mesbah Di depan Anak lembu itu Berserulah Harun Katanya Besok hari raya Bagi Tuhan Aaron saw How excited The people Were So he built An altar In front of The cows Then he announced Tomorrow will be A festival To the lord So dia Instead of Menyenangkan Hati Tuhan Dia menyenangkan Hati dari Orang-orang Israel Itu Oh Mereka itu Sangat excited Wow Ya kan Gak apa-apa Yang penting Mereka excited Aku lakukan Nah Bagaimana dengan kita Seringkali Kita juga melakukan Hal-hal yang Sama We are drifting When we value Social media Likes Better than Our heart check Ya kan Yang penting Gue dapet likes Dulu dah Yang penting Follower gue 100 ribu Ketika kita Pelayanan Kita show off Kita punya Instagram Jadi WL Langsung Ini Story dulu Story yang penting Ketika kita Melakukan Giving Atau Apapun juga Yang penting Story-nya dulu Biar orang-orang Like Ya kan Padahal Tuhan tahu Bahwa Hey Kamu gak perlu Show off Kayak gitu Yang penting Dimana hatimu Berada Ya kan Ketika kamu Memberi Tangan kanan Memberi Tangan kiri pun Gak ada yang tahu Right Ojo lali Ya kan Jangan lupa Tuhan melihat Hati kita Oke Demikian juga Ketika kita Mempentingkan Social media Ya kan Instead of Sharing langsung Banyak orang Kalian Wah Kalau ngirim Ayat-ayat Di social media Cepat Tiap hari Group Trang Trang Gak tahu Itu dibaca Apakah Pokoknya Forward Atau Forward Atau Ngirim Tapi Kalau giliran Kita Sharing Di icon Wah Diamnya Seri Pembahasan Gak pernah Ngomong Tapi Kalau di social media Aktifnya Minta ampun Di Other way Around Instead of Desending Social media You Share what You have In your heart Kemudian Apa We are drifting When we Create our own Idols Kita drifting Ketika kita Menciptakan Idols Kita sendiri Dikatakan Disini Di bawah Berseru lah Harun Besok hari raya Tuhan Dia menciptakan Tuhan Menurut Dia sendiri Kalf itu Dianggap Sebagai Tuhan Dia bilang Oh Ini juga Tuhan Melihat Manik Ini juga Tuhan Seringkali Kita juga Salah Seringkali Kita melihat Pendeta Sebagai Tuhan Bukannya Follow The Bible Follow The Sermon Uh Apa Abis ini Premier Premier Pendeta Ini Langsung Buka Jum Tayang Premier Pendeta Dia tahu Keluar Langsung Nonton Sampai Diulang 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 Itu Hapal Tetapi Isi Content Bible Gak Pernah Baca Tahunya Ngikutin Pendeta That is You make That Pendeta Idol Tuhan Gak Bila Follow The Priest Follow Me Follow God Follow The Bible Jadi Jangan Pernah Idol Pastor Saya Gak Minta Ya Jangan Idol Pastor Siapapun Juga Sama Jangan Aku Yang Ngomong Seru Gak 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 Gitu Semua Sama When They Speak Tentu Tentu Ada Yang Disampaikan Oke Yang Ketiga Adalah We Are Drifting When We Are Not Moving Or Growing In Fate Not Yang Namanya Journey Kita Harus Move On Move Yang Namanya Perjalanan Harus Ada Perubahan Jangan Stay Apalagi Drifting Kita Bisa Kiri Kekangan Bahkan Bundur Ya Kan Dikatakan Disini Dua Metrus Ini Yang Ayat Perikok Sebelum Menyekan Oleh Karena Segala Pemberian Dan Janji Allah Itu Janganlah Kalian Sekedar Percaya Tetapi Berusahalah Dengan Sungguh Sungguh Untuk Menjalankan Keyakinan Yang Kalian Percayai Berusahalah Dengan Sungguh Sungguh Untuk Menjalankan Keyakinan Yang Kalian Caranya Pertama Hiduplah Dengan Merakukan Perbuatan Baik Kedua Milikilah Pengetahuan Tentang Cara Hidup Yang Bijaksana Ketiga Belajarlah Menguasai Diri Keempat Bertahanlah Dalam Kesusahan Kelima Berusahalah Untuk hidup Semakin Sesuai Kemauan Tuhan Kenan Belajarlah Mengasihi Saudara Saudari Seiman Dan Ketujuh Menyatakanlah Kasih Kepada Semua Orang Dengan Perbuatan Kalau Kamu Melakukan Semuanya Itu Dan Semakin Bertumbuh Di dalamnya Maka Kamu Akan Terbukti Sebagai Orang Yang Benar-benar Mengenal Penguasa Kita Kristus Yesus Artinya Kamu Bukanlah Pengikut Kristus Yang Tidak Berguna Atau Yang Tidak Memuliakan Dia Di Dalam Kehidupan Ini Perjaman Sederhana Indonesia Nah Bukan Cuma Hanya Mendengar Dan Hanya Percaya Ikut Tuhan Itu Bukan Cuma Percaya Percaya Udah Bukan Cuma Percaya Bukan Cuma Soal Keselamatan Dengar Di Ibrani So Let us Stop Going Over The basic Teaching About Christ Again And Again Let us Go On Instead And Become Sure In Our Understanding Sure We Don't Need To Start Again With The Fundamental Importance Of Repenting From Evil Dids You Don't Need Further Instruction About Baptism The Laying On Offense The Resurrection Of The Dead Or Eternal Jasmine And So God Willing We Move Forward To Further Understanding Ada Banyak Understanding Yang Kita Harus Move On Bukan Cuma Asal Selamat Yang Penting Selamat Yang Penting Dapat Berkat Ikut Tuhan Tunggak Cuma Ngomongin Keselamatan Dan Ngomongin Berkat Berkat Doan Kesembuhan Kita Dipanggil Untuk Menjadi Murid Murid Apa Artinya Menjadi Murid Yaitu Kita Bisa Memurid Orang Lain Membawa Tabar Baik Kepada Orang Lain Itu Yang Kita Harus Menjadi Dewasa Supaya Kita Bisa Siap Untuk Memberitakan Firman Siapapun Yang Pertanya Kepala Kita Kita Bisa Siap Menjawab Bukan Bila Oh Tugas Pendeta Saya Enggak Enggak Tahu Minggu Lalu Anak Anak Sekolah Minggu Bertanya Mengenai Trinitas Dan Saya Seorang Jemaat Dari Jemaat Kita Baru Pertama Kali Datang Tiba Tiba Menghampiri Saya Boleh Bertanya Sesuatu Oh Ya Silahkan Kita Berdiskusi Ternyata Ya Dia itu Memang bukan orang Kristen Tetapi Pertanyaannya itu Bagaimana Arti Menjelaskan Trinitas Wow Orang Kristen Tanya Enggak pernah Menanyakan Kepala saya Arti Trinitas Sebab Saya Menanya Kepada Banyak Orang Kristen Dia bilang Enggak ada Yang bisa Jelasin Atau Enggak ada Yang bisa Jelasin Dengan Detail Trinitas Itu Oke Saya Jelaskan Dia bilang Oh Wow Saya baru Mengerti Sekarang Hey Jangan Kita Menjadi Orang Kristen Kalau Kita Bisa Menjelaskan Trinitas Trinitas Itu Adalah Pengenalan Kita Kepada Tuhan Siapa Tuhan Kita Bahkan Itu Orang Yang Dia Disebut Namanya Sudah Ikut Kelas Discipleship Juni Sampai Lid Sudah Pernah Ikut Retret Sudah Saya Bahas Diretret Full Itu Tas Gak Bisa Jelasin Juga Ah Gak Taulah Dibilang Buat Apa Kita Datang Kediri Jajah Cuma Dengar Kepikiri Keluar Kanan Kalau Kalau Orang Ditanya Gak Tanya Tanya Yang Yang Lain Ini Adalah Tugas Kita Untuk Bisa Menjelaskan Memberitahukan Makanya Peter Reminding You Again Gitu Ya Kan Udah Tahu Pastor Kepoh Gitu Itu Bahwa Bukan Tugas Kita Semua Orang Memiliki Tugas Untuk Mengetahui Ini Semua Dan Menguritkan We Are Drifting When Our Thoughts Superside God's Thought Ketika Pikiran Kita Melebihi Pikiran Tuhan Kita Drifting Dikatakan Di Yang Terutama Harus Kamu Ketahui Yalah Bahwa Nubuat Nubuat Dalam Kitab Suci Tidak Boleh Ditafsirkan Menurut Kendak Sendiri Sebab Tidak Pernah Nubuat Dihasilkan Oleh Gendak Manusia Tetapi Oleh Dorongan Roh Kudus Orang Orang Berbicara Atas Nama Allah Oke Kita Adalah Manusia Kadang Kadang Oke Kita Tidak Mengerti Apa Yang Kita Baca Dalam Bible Karena Dikatakan Sebab Rancanganku Bukanlah Rancanganmu Dan Jalanmu Bukanlah Jalanku Demikianlah Firman Tuhan Seperti tingginya Langit Dari Bumi Demikianlah Tingginya Jalanku Dari Jalanku Dan Rancanganku Dari Rancanganmu Jadi Kalau kita Tidak Mengerti It's Oke Kalau kita Mengerti Semua Itu yang Bahaya Kita Jadi Tuhan Jangan 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 Mencoba Mengerti Semua Ya Kan Kemudian Oh Ini Seperti Begini Ini Seperti Ini Karena Rancangan Tuhan Berbeda Dengan Rancangannya Bukan Berarti Kita Nggak Mencari Tahu Kita Harus Mencari Tahu Tetapi Kita Belajar Terus Oke Kalau Kita Mencari Mengerti Semua Kadang Kadang Meleset Bisa Meleset Ya kan Nggak ada Orang yang 100% Saya rasa Bisa Mengerti The Bible From From Until The End Malah Yang ada Orang itu Menjabahkan Seperti ini Menurut Understanding Dia Sendiri Dikatakan Ketika kita Mengenal Yesus Ada Ada Banyak Yesus Sebab Kamu Sabar Saja Jika Ada Seorang Datang Memberitakannya Yesus Yang lain Daripada Yang telah Kami Beritakan Atau Memberitakan Dupada Kamu Roh Yang lain Daripada Yang telah Kamu Terima Atau Injil Lain Yang Daripada Kamu Terima Nah Ini Yang Kita Harus Belajar Bahwa We Kalau Kita Berbicara Tentang Jesus The Same Jesus You And I Supposed To Talk About The Same Jesus Seperti Kita Apa Mengilustrasikan Seseorang Bagaimana Coba Bagaimana Kamu Ilustrasikan Seperti Aldo Orangnya Gimana Baik Ganteng 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 Gak Mungkin Kalau Kita Membicarakan Aldo Yang Sama Ada Yang Bilang Aldo Itu Galak Sebagainya Kalau Kita Membicara Aldo Yang Sama Tentu kita berbicara yang sama Demikian kalau kita berbicara Tentang the same Jesus Ya kan, kita pasti Bicara Jesus yang sama Dan ketika kita gak mengenal Maka kita membuat Asumsi-asumsi bahwa Oh Jesus itu seperti ini Karena apa? Karena kita gak mengenal, kita cuma Belajar atau mendengar dari Orang lain Katanya si Alta tuh begini tuh Oh iya Karena kita gak mengenal Pribadinya cara langsung So, beware of creating a God In your own image Bahwa All mercy, no justice All love, no wrath All grace, no judgment All forgiven, no punishment All heaven, no heaven Oh, ada pendeta yang bilang Oh semua orang pasti masuk syurga Percaya apa gak percaya Kalau dalam kota Gak pernah memberitakan tentang Adjustment All hell You run away Kita memberitahukan bahwa There is a judgment Apalagi kalau kita ngomong soal Prosperity gospel Ya kan Minggu lalu Ada yang namanya Victory Town Ya kan Victory Town Nah ini adalah dua pastor Kalau kita kenal Spiritual gospel Prosperity gospel Atau Word of faith Kita lihat apa yang dikatakan Bahwa Kenneth Copeland Tahu ya Pendeta yang bilang Oh Dia bilang I need more private jet Padahal dia sudah punya Tiga private jet I need more private jet Why Because the airline now Imposting A vaccine requirements To me That's mark of the beast Aku gak mau divaksin Tapi Kalau aku divaksin Eh kalau aku gak divaksin Aku gak bisa masuk ke dalam Airplane Karena sekarang airplane Mau semua orang bukti Vaksin Ya kan Saya butuh Apa Kalau gitu saya butuh private jet Biar saya bisa terbang lain Sendiri Atau Jesse Jadi karena Oh Dia kata Jesse Saya Oh Jesse Kalian Jesse brag about being Multi Millionaire With his own Private plan And He tell that You Can speed up The coming Of Jesus Christ By Donating More Kalau kamu donate Banyak Jesus akan dateng Lebih cepat Ya gak Donate yang lebih banyak Biar Jesus dateng Lebih cepat Kalau kalian Yang gak mengerti Wah Ini victory tone Nama victory tone Di amerika tuh sering tuh Victory tone Jadi Itu yang diantikan Di belakang orang Pada pake Komputer itu Semua pake telemarker Terponanya orang Telepon Oke Berapa yang mau kamu sumbang Berapa nomor kamu kredit Langsung masuk Pokoknya nanti Ada Call 800 937 5877 Gitu Dan Itu yang Ditayangkan Ya kan Oh We need Private jet Because now We can't fly Because that's Mark of the beast Dan kita Sebagai Orang Pengikut Tuhan Yang Benar We need to be able to Membedakan Hal-hal seperti Ini Supaya kita Jangan Drifting Nah Bagaimana supaya kita Jangan Drifting Ya kan Pertama Yaitu Kita harus fokus Kepada Tujuan kita Kepada Tuhan Untuk apa kita hidup Di dunia ini Ya kan Tuhan yang Memberikan kita tujuan Jangan pernah Mengarahkan Pandangan kita Kepada Jangan Fokus On The Purpose Yang kedua Adalah Ya taruh jangkar Ya kan Kapal itu Ketika diombang Ambingkan padai Dia taruh jangkar Karena apa Supaya Dia bisa Gak Di Lempas Oleh pada Dia taruh jangkar Ya kan Demikian juga Siapa jangkar kita Yaitu Yesus Sendiri Ya kan Yesus sendiri Adalah Anchor And hope Ketika kita Berada dalam Padai kita Sudah gak punya hope Satu-satunya hope Kita adalah Yesus itu sendiri Saya mau panggil Nah kita sudah belajar Mengenai Don Drifting Mengenai Mencari Kebenaran Namun Ada satu hal Yang paling penting Yaitu Dikatakan di Pesan Yohannes Dalam Kitab Bahaya I know All the things You do I have seen Your hard work And your Patience Endurance I know You don't tolerate Evil evil people You have Examine The claims Of those Who say They are apostles But are not You have discovered They are liars You have patiently Suffered for me Without putting Basically Ayat 2 itu Dikatakan Dan 2 Kamu itu The best of the best Kamu tahu Cara membedakan Mana yang baik Dan mana yang Liars Kamu sudah Suffered But Dikatakan But I have This complaint Against you You don't love me Or each other As you did At first You have lost Your first Love Look how far You have followed Yang terutama adalah Kita harus Mencintai Tuhan The first Love Okay First love Tuka Siapa yang Sekarang lagi Jatuh cinta Yeah Yeah Bila Ku jatuh cinta Yeah Ketika kita Jatuh cinta Ya kan Selalu Pengen Ketemuan terus Bener Pengen Apa Tuhan Deket terus Ya kan Jangan deketan Tuhan Jangan deketan Tuhan Jangan deketan Tuhan Jangan deketan Tuhan Tuhan Setiap Setiap Amin Dengan apa Yaitu dengan Pengenalan Ketika kita Jatuh cinta Kita mau Mengenal Orang itu Lebih dalam lagi Ya kan Sukanya apa sih Suka makan apa sih Ya kan Suka nonton Apa sih Ya kan Demikian juga Kita dengan Tuhan kita Pengenalan Kita kepada Bapak Yesus Kristus kita Jangan Jangan Pernah Terhenti Amin Amin Terhenti Terhenti Buatku Mengerti Betapa Kasih Padaku Tau Lama Tish Tuh Terhenti Ajar Ku Mengenal Betapa Menang Kasih Dengan Mata Terpejam Kita Lihat Betapa Besar Kasih Tuhan Kita Betapa Besar Cinta Yang Dia Berikan Kepada Kita Sedih Memutus Anaknya Yang Tunggal Mati Dikari Kali Putus Dan Lepus Yang Terhenti Di Dalam Hidup Ajar Menyadari Kau Selalu Selamu Di Hariku Selalu Tersyukur Padamu Karena Rencanamu Tidak Bagi Semua Yang Terjadi Di Dalam Hidup Hidupu Ajar Ku Menyadari Kau Selalu Sertaku Di Hidupu Selalu Bersyukur Padamu Karena Rencanamu Tidak Bagi Karena Rencanamu Tidak Bag Karena Rencanamu Tidak Bag Bagi Buku Karena Rencanamu Tidak Bag Bagi Terima Tidak 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 Ingat Tidak 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 Lagi Tidak Kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih Puasa roh kudus akan menyediakan kau Sekarang dan sampai selama-lamanya Terima kasih Tuhan Kami ucap syukur sekali lagi Kami bisa berkumpul bersama ya Tuhan Kami tidak tahu ya Tuhan berapa lama lagi ya Tuhan Tapi kami mau serahkan ya Tuhan Semuanya ke dalam tanganmu ya Tuhan Kami berdoa ya Tuhan untuk negara New Zealand ya Tuhan Terutama untuk kota Wellington ya Tuhan Kami mau serahkan ya Tuhan Semuanya ke dalam tanganmu ya Bapak Kau yang terus beracara ya Tuhan Jauhkan kami dari marah bahaya ya Tuhan Kami juga mau berdoa ya Tuhan Untuk setiap keputusan yang diambil ya Tuhan Dalam peran ministerian Bapak Dari paling atas sampai bawah ya Tuhan Sehingga memberikan mereka hikmat ya Tuhan Dalam setiap pengambilan keputusan yang dapat Kami juga berdoa ya Tuhan Negara Indonesia ya Tuhan Kau yang terus lindungi ya Tuhan Jauhkan ya Tuhan Teman-teman kami, selamat saudara kami ya Tuhan Tambah Bapak Tuhan dan juga teman percaya ya Tuhan Pelihara para kaya Bapak Terima kasih Tuhan kami ucap syukur Kami berdoa untuk fellowship kami ya Tuhan Sekali lagi, kau yang berkati Ajar kami selalu ya Tuhan Untuk putus terus Mencintai engkau dan mencintai kesusahan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.